Sudarun satu unit jembatan beton di desa Cotulim, kecamatan Jempa Biren, putus diterjang banjir Sabtu 24 Agustus 2019. Akibat putusnya jembatan tersebut, warga dan anak sekolah dari desa Cotulim dan sekitarnya harus memutar sekitar 4 km untuk sekolah. Menurut warga setempat, biasanya melalui jembatan itu hanya menempuh jarak 1 km untuk ke sekolah. Begitu juga warga dan petani setempat, jika hendak ke pasar dan ke kantor pemerintahan, juga harus memutar ke jalan lain. Gesi Cotulim Zawarit kepada Serambi TV Sabtu 24 Agustus 2019 mengatakan amruknya jembatan di desanya itu akibat dikerus air hujan 2 hari lalu. Ia mengaku sudah melaporkan bencana alam itu kepada camat dan dinas terkait. Ini sejak kapan sudah putus Pak Gijik? Sejak hari Kamis, kira-kira jam 4 sore. Sekarang kita sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah atau pihak menapun untuk kepentingan sarana ekonomi, penunjang anak sekolah dan lain-lain. Sebab jembatan ini sangat berpengaruh dengan ekonomi menghubungkan beberapa desa, diantaranya Cetarum, Belamladih, Lempang Bayung, Cianulim, dan Nabi Dengku.